Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Ini senang sekali Miss Ade dapat menyampa anak-anak semua pada pagi hari ini Bagaimana liburan kemarin? Liburannya panjang sekali ya, long weekend ya kemarin ya anak-anak Anak-anak pasti ada yang berlibur ke rumah Eang, ke rumah Nenek, ke rumah Simba Ada yang berlibur ke pantai, ada yang berlibur ke gunung Ada lagi yang berlibur kemana ya, ada yang di rumah saja Karena saat ini juga baru pandemi ya Nah anak-anak, Miss Ade pada pagi hari ini Kita mulai masuk materi baru ya Nah anak-anak, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini Yaitu pelajaran bahasa Indonesia Nah kita akan berdoa terlebih dahulu Oke kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak, sebelum Miss Ade juga masuk materi baru Miss Ade ingin mengajak anak-anak semuanya bergerak Bagaimana anak-anak mau senang-senang dengan Miss Ade? Nah Miss Ade akan tayangkan videonya ya Anak-anak mengikuti gerakannya Baik, nah coba simak videonya ya Anak-anak ikuti gerakannya Pasti seru ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti biasa, sebelum Miss Ade masuk materi baru Miss Ade akan mengajak materi pada minggu lalu Anak-anak masih ingat dengan materi pada minggu lalu? Ya materinya adalah deskripsi bentuk beda Anak-anak perhatikan Benda-benda ada di layar Semakin bersama ya Kita deskripsikan bersama-sama Bentuk ku segi 4 Aku berwarna coklat Aku dikumpulkan untuk duduk Aku adalah kursi Bentuk ku persegi panjang Aku digunakan untuk memotret Aku juga bisa digunakan untuk menekan video Aku adalah kamera Bentuk ku persegi panjang Aku digunakan untuk menulis Warnaku bermacam-macam Aku adalah buku Bentuk ku Bentuk ku bulan Aku digunakan untuk bermain Aku juga bisa digunakan untuk olahraga Aku berwarna oren Aku adalah bola basket Baik Miss Ade masuk materi budu Siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ya betul sekali Materi kita pada pagi hari ini adalah Memahami Dena Mari kita belajar memahami Dena Dena Lingkungan Sekolah SD Nusantara Coba diperhatikan Dena yang ada di layar Ya Nah Di sini ada Jalan Nusantara Berarti SD Nusantara Bersama di Jalan Nusantara Lalu di kanan dan sebelah kiri SD Nusantara Terdapat sawah yang hijau ya Di depan SD Nusantara Terdapat warga Toko kopi Toko Dan rumah hati Coba kita lihat Kalimatnya Lingkungan sekolah SD Nusantara Bayu bersekolah di SD Nusantara Sekolah Bayu berada di Jalan Nusantara Nomor 1 SD Nusantara terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah Di depan sekolah terdapat rumah warga Toko Batu foto kopi Dan rumah sakit Kita perlu mengenal lingkungan sekolah sehingga kita akan bertanggung jawab menjaga Mengenal Denah Letak Rumah Mengenal Denah Letak Rumah Rumah Lala dan Rumah Tia Di depan rumah Lala terdapat masjid Kita perhatikan kalimat Lala tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 24 Rumah Lala terletak di atas rumah Dodi dan rumah Tia Di sebelah kanan rumah Lala ada rumah Dodi Rumah Tia berada di sebelah kiri rumah Lala Di depan rumah Lala terdapat masjid Baik anak-anak materi dari Miss Ade pada pagi hari ini Baik anak-anak Pasti akan paham ya dengan materi yang masih diberikan pada pagi hari ini Baik anak-anak Untuk mengisi worksheet ke-15 Anak-anak bisa perhatikan Denah lingkungan Sekolah SD Budi Mulia 2 Panjen Sekolah kita ya Nah silahkan diperhatikan denahnya Anak-anak bisa mengisi worksheet ke-15 Baik silahkan ya Anak-anak tetap jaga kesehatan ya Anak-anak dapat bersekolah kembali Belajar bersama teman-teman Bersama Miss dan Mister Kita bersama-sama belajar di sekolah kembali ya Amin amin ya Robal alamin Baik anak-anak Terima kasih Sampai jumpa kembali di video Miss Ade selanjutnya Dadah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Amin 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 Terima kasih.